Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan terbaik. Pada video kali ini, saya akan berbagi beberapa contoh serangga parasitoid, atau serangga bermanfaat begitu ya. Nah, parasitoid sendiri merupakan serangga yang sebagian hidupnya itu ada pada serangga yang lain. Jadi, memanfaatkan serangga lain. Jadi, ada serangga yang hidup di dalam serangga lain begitu ya. Nah, dalam kehidupannya, parasitoid itu merugikan bagi serangga yang ditumpanginya. Nah, namun si parasitoid ini akan jadi menguntungkan ketika, menguntungkan bagi siapa sebenarnya ya? Menguntungkan bagi kita, bagi petani misalkan, karena ketika parasitoid itu hidup di dalam tubuh hama, maka hama-nya akan mati karena parasitoid itu. Nah, berikut contoh dari parasitoid yang bisa saya bagikan begitu ya. Mulai dari anagirus lovesi, ini merupakan parasitoid kutuput di singkong. Anastatus SP, parasitoid telur pada kepik penghisap. Ada apanogmus SP, merupakan parasitoid musuh hama daun tanaman sawit. Kemudian ada kutesia pestalis, ini merupakan parasitoid ulat daun kubis Brutella silostella. Terus kemudian ada diadigma semi-clausum, sama juga merupakan parasitoid ulat daun kubis Brutella silostella. Ada diffus SP, merupakan parasitoid ulat jengkal dari family Geometride. Eriborus palipes, merupakan parasitoid ulat gerayak spodoktera alitura. Evania avendigaster, merupakan parasitoid telur yang menyerang kecoa, begitu ya. Menyerang telur kecoa, di rumah biasanya banyak. Terus kemudian Isnawan santerius, parasitoid beberapa serangga hama, jadi banyak mangsanya. Kemudian ada Itoplektis makulator, merupakan parasitoid hama pada tanaman bunga mawar. Selanjutnya ada Risa versuasoria, merupakan parasitoid telur pada serangga sirside, yang ada pada pohon, di dalam pohon begitu ya. Kemudian ada Skeleo, merupakan parasitoid telur akar didide, atau belalang. Selanjutnya ada Trikograma, merupakan parasitoid hama penggirak batang padi, parasitoid telur begitu. Selanjutnya ada Santofimpla, SP, merupakan parasitoid hama penggulung daun pisang, atau Eryonata traks. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih. Wabillahi topik walaidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.